Hi everyone, welcome back to Female Daily Networks YouTube channel Bersama aku Poppy Kali ini di Friday Fragrance Aku akan kembali membahas niche perfume Kalau penjelasannya kemarin Di episode yang sebelumnya Udah pernah dijelasin sama aku Kali ini aku akan langsung Merekomendasikan 5 niche perfume Yang wanginya delicate Dan lembut Dan lebih kalem Kalau yang kemarin kan edisinya lebih intense ya Mau tau apa aja? Keep on watching! Nah kalau di video sebelumnya itu Aku bahas niche fragrance-nya itu Bener-bener semuanya dari Perancis Dari Paris Kalau sekarang ini lebih-lebih beragam Jadi ada yang dari New York Ada yang dari Sweden Yang pertama adalah ini Nah bone number 9 ini Ini adalah Fragrance Yang diciptakan sama Lauris Rahme Tahun 2003 Jadi lumayan masih baru-baru ya Dia itu adalah pertama Dan satu-satunya niche fragrance brand Di New York Jadi di tahun 2003 itu Dia langsung menciptakan 16 parfum Dengan rangkaian wangi Yang terinspirasi dari New York neighborhood Dari Manhattan Dan dari lokasi-lokasi di sekitar New York Jadi memang beda ya Mungkin kamu selama ini Mencium Ingat parfum itu adalah ingat Perancis gitu Tapi Dia itu Lebih khas Amerika Dan memang desainnya itu cantik banget Semuanya Bentuknya itu Star Kayak gini Dan Warnanya tuh beda-beda Jadi warnanya bold Kamu gak akan nemuin warna yang Atau desain yang kayak biasa-biasa banget Atau terlalu polos Karena Bener-bener ada yang biru Ada yang merah Ada yang pink Kayaknya semua Warna tuh ada Nah Bone number 9 ini juga Pernah collab Tahun sekitar 2007 Sama Andy Warhol Foundation Jadi mereka bikin Fragrance yang Artworknya terinspirasi dari Warhol gitu Tapi tahun 2013 Lisensinya itu udah selesai Jadi agreementnya udah selesai Tapi bone number 9 Masih Menyimpan si wangi-wangi Hasil collabnya itu Cuma dikasih nama yang baru Dan kayak repackaging Sejak berdirinya tahun 2003 Sampai sekarang itu Si foundernya Loris Rahme itu Banyak dapetin awards Jadi memang kayak Terkait Entrepreneur Terus juga Inovator Gitu-gitulah Jadi emang awards yang dia dapet Udah banyak Dan Loris Rahme Walaupun dia tumbuh di New York Tapi emang dia seorang Kelahiran Perancis Yang aku pegang ini Variannya namanya Sense of Peace Dan wanginya itu Bener-bener sangat Mewakili Kayak Damai banget Lembut Jadi note-nya itu Simple Ada mask Ada virginia cheddar Ada lily of the valley Terus ada Citrusnya tuh dari Wangi grapefruit Jadi bener-bener wangi yang light Tipe Day perfume ya Day fragrance Jadi Enak banget Jadi kalau kamu mau menambah koleksi Parfum kamu Nggak mau yang melulu dari Perancis Kamu bisa punya Bone number 9 ini Apalagi kalau kamu memang Tipe yang Suka atau beli Produk beauty itu Dari kemasannya Jadi ini Bener-bener Bagus buat di koleksi Harganya lumayan sih ya Jadi memang dia beda-beda nih Dari ada yang 2 jutaan Ada yang 4 jutaan 5 jutaan 7 jutaan gitu Jadi tergantung Si wanginya Nah selanjutnya adalah Byredo Kamu pasti juga sangat-sangat Samelier ya Udah banyak yang punya juga Mungkin teman-teman di rumah Jadi brand ini Dari Sweden Memang hits banget Walaupun dia niche perfume Tapi dia cukup well known Bahkan di kalangan yang mungkin Bukan penyuka parfum Byredo ini semakin kesini Juga semakin berkembang Sebagai brand Dia udah punya brand Makeup juga sekarang Terus juga punya produk-produk leather Lilinnya juga ada Dan ini mungkin Salah satu Parfum Brand parfum Yang juga banyak Dicontek Sama brand-brand lain Secara desain Terus secara wanginya juga Byredo sendiri Diciptakan tahun 2006 Dan untuk ukuran tahun 2006 Itu sebenarnya masih muda ya Umurnya Tapi sukses berat Dan dari tahun 2008 Sampai 2021 Itu udah ada 64 varian parfumnya dia Jadi memang Banyak banget Dan kamu pasti bingung Kalau kamu memang suka Punya satu aja parfumnya Byredo Kamu pasti akan suka juga Pake penasaran juga dengan Aroma-aroma yang lainnya Aku sendiri punya yang Blanche Sama yang Gypsy Water Nah ini Mojavegos ini juga enak banget Aku sih suka banget ya Jadi Dia itu wangi-wangi clean Yang bisa dipake untuk Cewek dan cowok Dan Aromanya bener-bener Jarang Lumayan jarang ya Terus Tipe yang bikin Comfortable gitu loh Kalau dipake Jadi notenya ini unik banget Temen-temen Ada Ambergris Terus ada wood Ada magnolia Terus ada Marshmallow juga Wanginya bener-bener Masky yang Aduh nice banget deh Ini kayak Kamu kalau pake ini tuh Kayak Pengen cium-cium sendiri Enak banget Enak banget Dan ada satu Note yang Sangat-sangat langka Di dunia Per Wangian Di dunia parfum Yaitu Sapodilla Alias Sawo Coba unik banget kan Ada parfum dengan Note Sapodilla Alias Sawo Tapi Walaupun aku gak suka Buat itu Aku gak suka banget Rasanya Tapi ini tuh Mojavegos ini enak banget Kalau kamu Suka dengan aroma-aroma Yang Kayak wangi fresh Habis mandi Terus yang maski Yang clean Ini bakalan suka Dan Memang Si Bayredo ini Kayak Secara visual Juga sangat-sangat Nordic Sangat-sangat Apa Skandinavia gitu ya Clean Putih Hitam Yang Fans berat minimalism Pasti squad Setelah New York Dan juga Sweden Kembali lagi ke Perancis Ini adalah Hisra de Parfum Dia dari Perancis Lahir tahun 2000 Jadi ini anak-anak Kemarin sore ya Sebenernya Tapi bisa hits banget ya Masih muda-muda banget loh 2000 Emangnya kamu berapa? 85 Aku langsung merasa tua Ini parfum-parfum Ini mudah-mudah banget guys Jadi ini Tahun 2000 Punya Banyak banget Varian Dari tahun 2000 Sampai 2020 Yang terbaru Udah ada 46 parfum Dan semuanya Wanya unik-unik Kemasannya itu Semuanya sama Berbentuk kotak Kayak gini Tapi ada Yang warnanya beda Dan desainnya berbeda Jadi yang Versi pertama-pertama Mereka luncurin itu Seru banget Mereka bikin Parfum yang terinspirasi Dari aroma Tahun Jadi pake angka gitu Tahun 18 sekian 17 sekian Jadi Itu adalah Tahun-tahun Kelahiran Tokoh-tokoh Ternama Jadi ada yang kayak Tahun 1899 Hemingway Terinspirasi dari Ernest Hemingway Ada yang tahun sekian Dari Moulin Rouge Jadi memang kayak Tahun-tahun lama Yang Di tahun itu Ada banyak Tokoh-tokoh Atau kejadian-kejadian Seru gitu Jadi Makanya namanya Histoire Jadi memang kayak Ada historinya gitu Nah yang aku pegang ini Adalah salah satu Dari Blue Edition Bottle Jadi ada 6 Variannya Yang warnanya Bold kayak gini Jadi yang lain tuh Kayak warnanya Agak-agak bening Jadi yang cuma Bold biru ini Cuma ada 6 Nah walaupun Blue Bottle Collection ini Namanya adalah This is not a blue bottle Bingung gak? Jadi Blue Bottle Collection Ada 6 This is not a blue bottle Namanya Itu ada yang 1, 2, sampai 6 Dan ini yang kedua Jadi memang Dia desainnya tuh Gemes banget Kayak dari luar Dari pegang aja Keliatan luxurious Tapi kamu langsung Belum tau gitu Kalau gak liat bawahnya Gak tau nama brandnya Kalau gak liat bawahnya Jadi bener-bener kayak Kayak artwork ya gitu Terus Wanginya itu Enak banget Banget aku sih Suka ya tipe wanginya Note-nya adalah Ivy Ileng-ileng Lilak Terus ada pink peppernya Ada sandalwood Ada white mask Dan juga ada vanila Jadi sebenernya Gak ada kayak Yang buah yang dominan Tapi aku mencium sedikit aroma Fruity-nya Aku sih suka banget ya Karena aku memang Tipe yang suka Ada mask-nya Dan ada vanilanya Jadi ini Wajib dicoba Kalau kamu penasaran Belinya Dimana Si Histoire de Parfums ini Ada di CNF Perfumery Kalau bisa beli online Parfum keempat hari ini Adalah Gautel Paris Atau Namanya Enek Gautel Jadi dia brand Dari Perancis Yang merupakan Nama si perfumernya Jadi Enek Gautel ini Berasal dari Profong Dia itu sebenernya Adalah Awal-awalnya itu Seorang pianis Jadi Dia itu Suka banget Sama main piano Terus kemudian Dia pindah ke London Di sana dia jadi model Terus pas Udah balik lagi Ke Perancis Barulah dia bikin Parfum Jadi Gautel Paris Ini menganggap Kalau musik Dan juga Parfum itu Sama-sama Punya Kemiripan Yaitu ada Notenya Dan ada Harmoni Enek Gautelnya Sendiri Udah Meninggal Tahun 1999 Karena kanker Tapi Tetap ada Brandnya Sampai sekarang Udah banyak banget Parfumnya Dan salah satunya Adalah terinspirasi Dari anaknya Yang namanya Camille Nah yang aku pegang Ini namanya Rose Plandid Tapi dia bukan EDP Melainkan EDP Alias Eau the Toilet Jadi dia Wangi itu Sangat-sangat Lightweight Ringan Feminine Gitu ya Dengan ada aroma Rose-nya Tapi entah kenapa Tercium spicy Padahal gak ada Rempah-rempahnya Jadi dia Perpaduan rose Magnolia Terus magnolia Terus ada Mask Dan juga Vanilla Tapi Vanillanya Itu gak kecium Jadi memang Dia bukan Tipe yang Wangi yang manis Tapi Tipe yang Untuk Kayak Day Gitu Kalau night Kurang bold Nah Yang terakhir Adalah Le Parfum The Rosine Jadi ini Parfum Yang udah Brand parfum Yang udah lama Banget Yaitu Lahirnya Tahun 1911 Jadi kayak Udah Udah Berapa tahun Berarti ya 100 100 tahun Lebih ya Jadi Dia itu Ciri khasnya Adalah Semua parfumnya Itu ada Selain unik Dan pake Essence yang Sangat natural Dia itu Ada sentuhan Mawarnya Sesuai dengan Namanya ya Ada rose-nya Gitu Nama fragrance House ini Terinspirasi Dari anak perempuan Si Foundernya Foundernya Adalah Paul Poire Yang aku pegang Ini adalah Spesial Karena dia Limited edition Namanya adalah Lemuge The Rosine Jadi dia Wanginya tuh Rosy Tapi agak Green gitu Jadi Fresh Tapi ada floralnya Ada bergamotnya Ada pear Terus ada Turkish rose Ada Egyptian jasmine Jadi bener-bener Calming Gitu Terus wangi yang Hmm Wangi pagi hari Juga ini kayaknya Semuanya tipe-tipe Wangi untuk pagi Gitu ya Bukan yang glam Untuk malem Pesta yang bold Gitu Jadi Ini sangat-sangat Feminine Wangi yang kalau kita pakai Itu rasanya kita kayak Habis mandi terus Gitu Jadi enak banget Nah jadi teman-teman Niche fragrance tuh Ada banyak banget Di luar dari 5 ini Dan 5 di video sebelumnya Itu juga masih banyak Kayak Lelabu itu Termasuk niche Terus juga Mfk juga ya Termasuk niche Fragrance juga Dan ada yang satu Mahal banget Dan terkenal itu Juga ada Roha Tapi kita gak ada yang punya Nih disini Roha Kalau teman-teman Ada suka Atau punya Parfumnya Roha Juga boleh komen-komen Dan ini cocok banget Buat kamu yang suka Yang lembut-lembut Yang sukanya Airy Terus delicate Wajib coba Salah satunya Kalau kamu punya Rekomendasi lain Soal niche fragrance Boleh tulis ya Di komen ya Jangan lupa Nyalain lonceng notifikasi Terus juga Subscribe Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax